Ribuan umat Katolik memadati Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak untuk menjalankan Misa Natal tahun 2017 pada Senin pagi. Dalam pelaksanaan Misa ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Cornelis beserta sang istri Federica. Cornelis menyatakan momen tahun ini dijadikan sebagai momen istimewa bagi dirinya, karena tahun depan ia harus melepas jabatan sebagai Gubernur Kalbar yang sudah ia jabat selama dua periode, bersama Wakil Gubernur Kristian di Sanjaya. Untuk itu, Gubernur mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat terus menjaga perdamaian, khususnya dalam merayakan Natal. Ini Natal istimewa untuk saya, karena banyak-banyak berat-berat, tapi masih ada kerjaan berat-berat. Dan kita berjalan bisa selesai, jadi istimewa. Harapan Bapak yang belum berat-berat tahun ini seperti apa? Harapan Bapak yang belum berat-berat tahun ini seperti apa? Ya, kita harapkan sebetulnya selesai kita bisa berjalankan di padahal. Dengan nyaman, dengan aman, dengan tentrap, jamai, Kornelis mengharapkan Natal kali ini umat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman, aman, dan tentram. Kornelis berpesan, hubungan masyarakat harus terus berlangsung damai, tetap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Dian Satiawan, Kompas TV, Puntiana